Kali ini kita mainkan lagi mau ke Pantai Noroh demok Jadi untuk pernah ke sana itu masih digunakan transportasi ini kita beberapa orang naik sebenarnya males banget kesini teman-teman cuma karena ini ada itu sawal gitu agak perayaan istri pingin kesini coba aja kesini akses jalannya itu kayak gini udah bertahun-tahun masih kayak gini terus sih nanti saya mau kasih lihat jalannya kayak gini dengan teman-teman padahal ya kabupatennya itu ya tadi juga dari pemerintah itu udah datang kesini setelah teman-teman lihat nanti bisa diproses tapi sebenarnya susah sih lama banget nah jadi setelah kita tadi lewat sebelah sana itu kita nyebrang kita itu pakai sarananya itu menyebrang ojek perahu kayak gini teman-teman yang saya heran itu udah lama banget dari tahun nggak tahu sih ini tuh jalannya kayak gini terus padahal ini musim kemarau nggak ada hujan sama sekali tapi aksesnya kayak gini nah tadi apa kita nggak sempat ngasih lihat apa jalur yang depan sebelah sana soalnya katanya jalannya harus sektor dalam juga makanya nggak bisa kasih lihat aku jadi kalau ada semeda motor lewat tuh kayak gini ini udah bapak kesesahan kayak gini kalau nurunin solar itu kalau mau ke sawalan itu ke sana itu jahe ini nanti kita lihat sih ini lokoknya di desa Moro Jumat kesana tanggungan lakukas yang jenai teman-teman semoga diperhatikan jenai teman-teman semoga di sini tuh buahnya banget daerah nelayan atau desa penghasil tanda pantikan ya pokoknya itu enggak jauh dari tempatan kalau ini kita mau coba ke sana nggak tahu sih tempatnya masih bagus apa yang jauh kalau sebelum-sebelum Corona itu di sini ruangnya banget dulu ini tempatnya di pantai Moro Jumat kabupaten Jawa Tengah itu ada apa ya set-set untuk wayang biasanya ada or gandut terus wayang cuman karena daerahnya dekat pesisir jadi kayak gini sih bau-bau apa tetap ikan ini kita mulai dari tepatnya nanti kita mau sampai jauh-jauh kita mau lihat ingat dari beberapa desa itu dikasih ini semua merayakan berisawal setelah tujuh hari ini lebaran itu lebih sering rasa menisar kita beli katanya ini hai 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 belum hai 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 Oo aku Hai oke ya gua he kalau ini harusnya menjadi sektor wisata ya banyak untuk memberi keuntungan keluarga-warganya cuma akses jalannya susah jadinya itu kurang bisa diakses dan dilimati dengan muda pakai sepeda motor aja susah apalagi pakai mobil-mobil kita mau lihat jalurnya ya setelah dari tempat berarti kunang lols asap iyo kenyataan awal ini masih gak ada yang datang sih titip banget eh karena aksesnya pulih desknya kaya tinggi tinggi naman susah yang datang ini cuman mau ikut meramaikan masalah tradisi adat budaya cuman ya kalau belinya kaya gini ya lagi malu kalau dari baratnya so banget diakses kenyataan kau mengenang ini perahu-perahu nambang pakai perahu cuman waktu pulang ini pengen ngasih lihat sepertinya gelanya rusak apa bisa gelewatin agak ragu juga ini pengen air perahu apa apa nambung lagi apa desa ini kan penghasilkan mayoritas banyak banget selayanya nah itu masanya bayaran sih tapi kalau jauh barat itu motornya rusak nggak bisa kita nyabrang aja ya nyabrang aku ini nggak nggak rusak takutnya jalannya rusak teman-teman cuman ini sebagian aja yang yang aku kasih lihat sih disana takutnya rusak banget ya ini juga ada perhatian dari pemerintah loh kalau lanya-lanya bisa duanya muda musiknya muda kan enak perkeningan kan bisa lebih bangkit ini tuh padahal nggak musim hujan tapi itu air laut udah di jualan raya kalau musim hujan bayangin ini nggak bisa dibayangin sih padahal ini musim panas banget tapi sudah banjir di jalanya yang kayak gini selama bertahun-tahun kasihan teman-teman karena buat menghindari apa jalannya aku nggak berani lebih baik kita milih naik ojek motor lagi aja lah kita lewat jalur desa sabreng yang udah banjir ini rame-rame itu apa ada tradisi sawalan gitu kayak apa ya memperingati setelah seminggu idul piti ada tradisi di daerah wargi teman di jawa tengah juga banyak sih daerah seperti lasem, rembang, pati itu masih jepara cuman kalau di daerah kota kudemak nah yang aku tahu kayak gini kondisinya cuman sayang pingin ramein malah kayak gini kita nunggu peraunya itu dateng teman-teman dari sabreng nanti kita nyebrang dengan bewa bapak itulah padahal perau-perau buahnya tuh kita nunggu dari sabreng nanti turun kita mau naik ojek perau lalu ga berani lewat jalur sana teman-teman takutnya jalurnya terlalu rusak kita terpaksa nyabrang lagi kayak gini ini kita menyebrang laut ini ini kita menyebabkan kita menyebabkan kita hanya memiliki kita menyebabkan kita menyebabkan hai 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 takut sih Setiap kali ini berangkat Biayanya Rp2,000 Jadi tiap hari harus Kita nungguin Kita nungguin Kita nungguin Kita lanjutkan Sembatan tinggi Mereka menyebutkan jembatan Mereka menyebutkan jembatan Nanjana itu Setunggi banget teman-teman Lalu Hei Nomor apa? Anak desa Hati-hati Terima kasih Terima kasih.